Intro Dan nomor 7 Yang paling posesif di rumah ini adalah Kasur Kasur sempatnya paling menyenangkan Ngobrol 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 Satu hal yang gue gak bisa tinggalin itu Adalah Tidur ya Kasur Empuk, dingin, nyaman Sudah deh, pokoknya segalanya Ini yang benar-benar bikin susah banget buat bangun Seakan grafikasi menarik Sehingga ke bawah Lalu, oh my god Apalagi kalau ada mereka berdua di kasur Tambah deh magnetnya gak bisa lepas Bidit Tidak B bekannt Ayah Anda mau makan Cara Ayah Oh AC Ampun Tiger Ampun Tiger Ampun Tiger Udah Alia yang jadi Tiger Alia yang jadi Tiger ya Suit 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 Kompim palayum gambreng Iya Alia yang jadi Ayah yang jadi Kok Alia sih Alia kan Alia tadi gak ikut suit Alia jadi Tiger lah Salah satu kegiatan yang paling gue tunggu Kau di rumah adalah main bersama anak Kalau ngantuk Tiba-tiba tinggal tidur deh Alia yang jadi Tiger sekarang Alian Tiba-tiba di Tiger Kok Alia ga jadi Tiger Tiba-tiba Tiba-tiba kita berdua jadi tiger kan udah juga jadi tiger kan udah jadi tiger belananan apa oleh? oh rana gue tali jadi tiger ya tali mau makan aja tali jadi tiger ayah tapi tiger oh my god ayah 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 no 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 oh my god ayah 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 bangun ayah bangun ayah bangun paket lengkap paket lengkap paket lengkap oke oke jadi terima kasih ini lah kegiatan weekend saya kalo udah istilahnya tuh mager males gerak udah dikasih aja oke terimakasih semuanya bilang ayah lagi tiger iya bilang terimakasih semua i love you 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 tetep di bro di jalan-jalan hits banget Jalan-jalan, it's banget! Iya, coba. It's banget-nya gini, gini. Gini, 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 gini. Jalan-jalan, it's banget! Satu, dipilih gitu. Satu, dua, tiga. Dibronis jalan-jalan. It's banget! Makasih ya Manis udah nemenin kita seharian dirumah. Kira-kira gitu deh kalo aku lagi seharian dirumah. Dan inilah alasan versi Ruben untuk tetap stay dirumah. Kalo alasan kalian apa?